Ya baik kita ke informasi lain, pemirsa Satya Putra, bocah penderita obesitas asal dusun Cilempung, Karawang, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sebelum masuk ke rumah sakit, Satya sempat menangis histeris dan tidak mau turun dari mobil ambulans. Satya Putra, penderita obesitas asal dusun Cilempung, Kejamatan Cilamaya, Kulon, Karawang ini menangis histeris di dalam mobil ambulans. Bocah tujuh tahun ini tidak mau turun dari dalam mobil saat akan diperiksa di rumah sakit umum daerah Karawang, Jawa Barat. Orang tua Satya sempat membujuknya, namun bocah ini bergeming dan tetap menangis. Setelah dua jam lamanya, Satya akhirnya mau masuk ke dalam rumah sakit karena dijanjikan diberi hadiah oleh wakil Bupatai Karawang yang juga ikut mengantarkan Satya ke dalam ruang pemeriksaan. Satya menjalani pemeriksaan tim dokter RSUD Karawang mulai dari pengecekan tensi darah hingga melakukan penimbangan untuk mengetahui berat badan yang sebenarnya. Dari hasil pemeriksaan, berat badan Satya Putra mencapai 101 kilogram. Meski demikian, Satya tidak menjalani rawat inap dan bisa langsung kembali pulang ke rumahnya. Kami optimis bisa ditangani dengan baik karena kita nih RSUD juga pernah menangani hal yang sama. Dan Alhamdulillah bisa berjalan dengan normal, dengan baik, bisa ya relatif kembali normal. Tinggal sisa-sisa kulit yang bekas bengkak aja kan. Satya Putra mengalami kelebihan berat badan hingga 100 kilogram lebih, padahal usianya baru 7 tahun. Akibat berat badannya ini, Satya kerap kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan orang tuanya pun mengaku kesulitan mencari seragam sekolah dengan ukuran tubuhnya saat ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin, Ainyus, melaporkan.